Apa yang akan kita sisakan untuk anak cucu kita? Bahasanya seperti itu, karena hutannya sudah habis. Decision making ini dalam Islam itu, gimana kita melihatnya Mbak Dian? Ketika kita melihat bahwa di situ ada ketidakadilan, ada injustice, tentu saja itu harus menjadi concern bagi kita. Jadi kita tidak semata-mata melihat lingkungan itu sebagai tempat tinggal, atau sebagai sesuatu yang benda mati begitu saja. Kalau boleh saya simpulkan ya, sebenarnya pendekatan Islam ini sangat komprehensif, menyeluruh, bahkan tidak hanya melihat dari sisi aktor berupa manusia. Pendekatannya sebenarnya sangat menyeluruh dan komprehensif. Benar, atau bahasa sederhananya komprehensif. Iya, tapi dianggap terlalu grande gitu ya, padahal tujuannya itu ya, untuk menjadi komprehensif dan solutif gitu, sebenarnya Mbak Dian. Ya, benar sekali. Gini Mbak Dian, apa namanya, pemaparan Mbak Dian itu sangat menarik. Tapi saya tertarik untuk mencoba melihat dalam sebuah studi kasus gitu ya, kita menanamkan pemahaman dan pemikiran itu. Misalnya ketika kita menghadapi situasi internasional atau regional gitu ya, mungkin beberapa waktu yang lalu di Myanmar sempat ada ini, kudeta militer yang menggulingkan kekuasaan atau otoritas yang legal gitu ya, yang sah. Dan di situ rakyat, ada pemberitaan rakyat direpresi dan seterusnya gitu, banyak perban jiwa gitu. Sementara di lingkup regional itu ada banyak pihak yang mengkritisi misalnya ASEAN atau bahkan Indonesia yang tidak mengambil langkah yang responsif gitu ya, melihat adanya penindasan gitu misalnya ya, kejahatan kemanusiaan mungkin bisa dikatakan. Nah, kalau pendekatan Islam melihatnya seperti apa Mbak Dian atau mungkin bisa menawarkan apa dalam hal ini? Oke, ya. Ya, karena tadi kembali lagi ya, kalau di dalam Islam itu pendekatannya sangat komprehensif ya, menyeluruh. Maka dari itu, di dalam melihat apa yang terjadi di Myanmar terlepas siapapun yang menjadi korbannya ya, ketika kita melihat bahwa di situ ada ketidakadilan, ada injustice, tentu saja itu harus menjadi concern bagi kita ya. Di dalam Al-Quran kita juga mengenal konsep ta'awun ya, Apabila ada saudara kalian, apapun itu terlepas dari apapun identitasnya tentu saja harus ditolong, harus dibantu ya. Kemudian juga manusia itu semuanya itu juga umatan wahidan ya, kita itu umat yang satu loh gitu. Ada prinsip universalism juga di dalam. Kosmopolitanism. Kosmopolitanism ya, kosmopolitanism ya, di dalam agama kita itu sebenarnya seperti itu gitu. Hanya saja ya, hanya saja memang karena kita ini sudah lama terkotak-kotakkan dengan adanya nation state ya. Iya betul. Ya, maka dari itu bagaimana kita akan membantu mereka misalnya, itu tentu saja terhalang dengan patokan-patokan yang tadi gitu. Karena once again ya, humanitarian intervention itu sesuatu yang juga masih debatable ya, bahkan dilihat juga sebagai pelanggaran terhadap kedaulatan negara. Karena kita turut campur terhadap apa yang terjadi di negara lain gitu. Padahal kan kita ini kan sebenarnya satu umat gitu kan. Ya, walaupun berbeda identitas, berbeda agama, tapi kan atas nama kemanusiaan itu kan kita juga umat yang satu gitu kan. Ya tidak hanya kudeta militer mungkin, kalau kita bicara rohingya misalnya, ya orang-orang yang ada di sana gitu kan. Ketika ada kelompok masyarakat yang mereka tidak diberikan status sebagai warga negara, mereka menjadi stateless person. Kemudian siapa yang akan melindungi gitu kan, pertanyaannya seperti itu gitu. Bayangkan kalau misalnya kita di sini, kita tidak punya KTP gitu. Kita nggak punya KTP atau KTP hilang aja udah bingung kan, nggak bisa akses ke kesehatan, tidak punya akses ke mau daftar sekolah bagaimana gitu kan, kesulitan gitu. Sehingga hak-hak yang semestinya atau kebutuhan dasar yang semestinya bisa kita penuhi, ya itu nggak bisa terpenuhi gitu. Nah kemudian bagaimana, ya bagaimana hak yang kontemporer ini gitu, hak yang sekarang ini kemudian menjauh apadanya stateless person ini. Walaupun kita juga, Indonesia tidak sih ya, tapi kan negara-negara kan juga ada yang sudah terikat dengan konvensi pengungsi 1951 gitu. Dan kita juga sangat-sangat mengenal konsep non-revolumen, kita nggak boleh menolak mereka, kita harus mengimbrace mereka, tapi kita nggak bisa memberikan perlindungan dan juga kebutuhan-kebutuhan mereka. Karena kita masih terhalang dengan beberapa persoalan gitu, baik itu persoalan domestik atau kekhawatiran kalau kita terlalu intervensi gitu. Dan hal ini juga berlaku sebaliknya gitu, kalau misalnya Indonesia mengalami hal yang sama gitu, walaupun saya tidak berharap ya, gitu. Bagaimana misalnya negara lain gitu akan membantu kita gitu. Ya padahal di dalam Islam kan ada asas ta'awun, ada asas universalism, ya. Dan manusia itu semua di mata Allah itu juga sama, ya. Kita memang diciptakan berbeda-beda juga, Allah juga pasti ada maksudnya di lain itu, ya. Ayatnya pasti teman-teman semua hafal ini, Al-Hujurat ayat 13, ya Ayuhannas, inna kholaknakum mindakan wa'umsa waja'annakum syu'uban wa'koba'il lita'arufu, gitu kan. Wahai manusia, kamu diciptakan berbangsa-bangsa, bersuku-suku, ya, dari laki-laki dan perempuan agar saling mengenal, gitu kan. Bukan untuk jidal, ya, bukan untuk, apa namanya, saling berkonfrontasi, ya, saling bermusuhan, berkonflik. Gitu. Tapi ya terhalang dengan tadi, gitu. Baik, Mbak Dian. Tadi kita kan bahas mengenai bagaimana, apa namanya, upaya-upaya negara atau mungkin aktor lain, ya, untuk melakukan tindakan-tindakan aksi kemanusiaan ketika melihat ada konflik, ketika ada melihat adanya pelanggaran kemanusiaan, dan seterusnya, gitu. Dan hal itu memang biasanya kita bicara mengenai decision-making proses, decision-making atau pembuatan kebijakan, gitu. Nah, kalau decision-making ini dalam Islam itu, gimana kita melihatnya, Mbak Dian? Oke, ya. Balik lagi ke tadi, ya, yang pertama bahwa di dalam Islam, ya, determinan-determinan, ya, di dalam kita menentukan aktivitas, perilaku kita, apakah itu untuk kita personal, ya, ataupun di dalam berbangsa dan juga bernegara, kita terikat oleh nilai. Jadi tidak semata-mata kepada pertimbangan-pertimbangan yang materialistis, ya, yang positifistik, ya, yang hanya apa yang tampil saja, yang terlihat, yang dohirnya, gitu. Tapi kita mengesampingkan, ya, pertimbangan-pertimbangan yang, apa namanya, yang memang menjadi ajaran di dalam agama kita, gitu. Misalnya, ya, di dalam sebuah pembuatan keputusan, ya, mungkin kalau teman-teman semua, ya, di sini pendengar ngalir, sudah terbiasa dengan rational choice, ya, yang selalu memikirkan antara cost and benefit, ya, di dalam Islam pun, ya, misalnya kalau saya harus mengutip, ya, salah satu model, misalnya, makosid syariah, misalnya, atau makosid, ya, ini sebenarnya wilayahnya Pak Willy, ya, mohon maaf, ini Pak Willy, gitu, saya ambil. Nanti kita bikin episode yang selanjutnya dengan Pak Willy, insya Allah. Tapi Mbak Dian kasih preview, nggak apa-apa. Ya, ya, jadi kita juga menimbang-nimbang, misalnya di dalam pembuatan kebijakan, kita menimbang-nimbang antara, antara masalah dengan mafsadah, ya, antara kemanfaatan yang bisa kita ambil, ya, dengan apa sih potensi-potensi yang bisa merusak. Kita juga ada prediksi, ya, berarti. Iya, ya, jadi kita menimbang-nimbang seperti itu, dan tentu saja di dalam menimbang kemanfaatan apa yang bisa diambil, ya, itu tidak boleh menciderai, ya, menciderai makosid, ya, atau tujuan, ya, di dalam beragama, gitu. Jadi ada, ini saya sebutkan saja ya sebagai preview, jadi ada tiga tujuan, ya, makosid yang doruriah, ada yang hajiah, ada yang tahsinia, ya. Dan yang doruriah ini, yang apa namanya, yang esensial, ya, itu adalah bagaimana, ya, bagaimana di dalam menjalankan syariah kita itu, tujuannya adalah untuk menjaga agama, kemudian menjaga jiwa, hifdul din, hifdul nafas, ya, menjaga akal atau hifdul akel, kemudian hifdul mal, ya, menjaga harta, dan yang terakhir adalah hifdul airit wa nasel, ya, menjaga kehormatan, dan juga menjaga keturunan, ya. Dan pertimbangan-pertimbangan ini itu juga semestinya menjadi determinan di dalam pembuatan kebijakan, ya, menjadi faktor yang kita gunakan untuk pertimbangan. Jadi tidak semata-mata misalnya. Oh, kita melihat bahwa, mungkin saya ambil isu yang ini relate dengan Mbak Masito, ya, misalnya, gitu. Oke, apa Mbak Dian? Ya, misalnya Mbak Masito kan sering membahas tentang lingkungan, climate change, dan yang lain sebagainya, gitu, kan. Kita melihat pembukaan lahan, deforestasi, itu sebagai hal yang sangat menguntungkan, gitu. Secara ekonomi? Secara ekonomi, ya. Nah, dengan adanya investasi yang pesat tadi, ya, karena, apa namanya, lahan yang sudah dibuka, kemudian bangun perusahaan, dan yang lain sebagainya. Mungkin ini terkesan normatif, sih. Tapi saya mencoba untuk memberikan contoh sederhana. Ya, mungkin, ya, kebutuhan kita untuk, apa, menjaga agar kita bisa tetap hidup, ya, tetap hidup, karena kan kita butuh income, ya, of course, itu bisa terpenuhi. Ya, kita juga butuh untuk menjaga harta kita, gitu kan, humble mall. Tapi, kalau kita berpikir ke depan, ya, apa yang akan kita sisakan untuk anak cucu kita, gitu. Bahasanya seperti itu, gitu kan, karena hutannya sudah habis, gitu, ya, hutannya sudah habis, sudah dibabat, gitu. Mungkin nafs yang bisa kita lindungi, ya, kebutuhan kita untuk makan, untuk mendapatkan akses ke pekerjaan yang layak, itu bisa kita penuhi sekarang. Tapi kalau untuk ke depannya, ya, ini kan justru akan menciderai tadi, ya, menciderai, apa, tujuan beragama untuk menjaga jiwa, ya, dan juga menjaga keturunan, gitu kan. Bagaimana mereka akan bisa sustain, gitu, bahasa kita, seperti itu. Maka dari itu, ya, di dalam membuat kebijakan yang berkaitan dengan ekonomi, ya, apapun itu, ya, kita juga harus memikirkan hal-hal yang lain, ya, termasuk faktor tadi, faktor lingkungan, gitu. Jadi, bagaimana misalnya membuat, apakah itu kerja sama ekonomi, atau mungkin, apa namanya, upaya-upaya untuk membuka lapangan kerja yang baru, yang mana itu juga menjaga sustainability dari lingkungan kita, itu tentu saja sangat-sangat dipropos di dalam makosir syariah, gitu. Ya, jadi nggak hanya, apa namanya, berpusat kepada keuntungan-keuntungan yang sifatnya sementara, gitu. Iya, iya, iya. Bahkan, kalau kita, apa namanya, telusuri lagi, ya, kebutuhan yang doruriah tadi, ya, untuk menjaga lima hal tadi, itu juga masih terbuka terhadap ikhtihad yang baru, gitu. Bahkan ada yang, ulama yang menambahkan hibbul biah, ya, atau preservasi terhadap lingkungan itu juga bisa masuk ke situ. Ya, baik. Terima kasih, Mbak Dian, atas penjelasannya. Jadi, kalau boleh saya simpulkan, ya, sebenarnya, pendekatan Islam ini sangat komprehensif, menyeluruh, bahkan tidak hanya melihat dari sisi aktor berupa manusia, gitu. Kita bisa melihat dari alam, gitu, ya, mungkin, ya. Makhluk lain, atau mungkin, hewan mungkin juga, ya, karena kita juga harus menjaga lingkungan kita, apa-apa yang diciptakan di sekitar kita, gitu, di alam semesta ini. Mbak Dian, ini ada satu pertanyaan terakhir, gitu. Apa harapan Mbak Dian terhadap cenderkiawan muslim terkait dengan isu yang kita bahas dari awal tadi sampai sekarang ini, Mbak Dian? Oke, tapi sebelum saya menjawab, boleh nggak saya nambahin sedikit aja tadi? Oke, silahkan. Terkait dengan statement terakhir tadi, Mbak Itoh, itu kan yang melihat tentang bagaimana Islam melihat semua ini secara komprehensif, ya, bahkan yang berkaitan dengan lingkungan, makhluk hidup, dan lain-lain sebagainya, ya. Di dalam bahasa Arab, Mbak Itoh, kata lingkungan itu artinya al-bi'ah, dan bi'ah ini dari kata ba'a yabu'u, ya, kata ba'a di sini, itu, kalau di dalam bahasa Arab ada makna ketersalingan, ada makna interaksi di situ. Jadi, di dalam agama kita, ya, kata bi'ah itu, ya, itu merepresentasikan makna bahwa apabila kita berbuat sesuatu kepada lingkungan, kepada sekitar kita, maka bi'ah akan merespon, gitu. Jadi, ada interaksi di situ, gitu. Jadi, mungkin ini hal yang, apa namanya, saya rasa sangat-sangat menarik, ya. Jadi, kita tidak semata-mata melihat lingkungan itu sebagai, ya, tempat tinggal, atau sebagai sesuatu yang benda mati begitu saja, tapi mereka juga bisa melakukan, atau bisa merespon, atau bisa memberikan efek ke kita, kalau misalnya kita tidak menjaga mereka, atau tidak berbuat hal yang baik kepada mereka. Itu, yang pertama, kemudian yang kedua berkaitan dengan pertanyaan terakhir, apa pesan bagi cendekiawan muslim, ya, atau mungkin bagi saya pribadi, bagi kita semua yang ada di sini, dosen-dosen, ya, dosen-dosen insan ulil albab, ya, kemudian juga bagi adik-adik kita, para mahasiswa, ya, pesan saya adalah kita harus meningkatkan interaksi kita dengan Al-Quran, ya, dengan sumber-sumber pengetahuan di dalam di dalam agama kita, ya, di dalam agama Islam, ya, karena apa? Kalau kita bisa memahami Al-Quran, ya, kita bisa menarik atau mengkait-kaitkan, ya, apa yang ayat-ayat yang kita dapatkan, baik ayat yang ada di Al-Quran, ya, ataupun ayat-ayat yang ada di sekitar kita, al-ayat fil-afak, ya, yang ada di sekitar kita, di lingkungan kita, ataupun tanda-tanda yang ada di diri kita, ya, maka akan muncul gagasan-gagasan, gagasan-gagasan yang kemudian, ya, bisa menjawab persoalan yang terkini, gitu, jadi semuanya dimulai dari meningkatkan interaksi kita dengan Al-Quran, ya, itu yang pertama, ya, kemudian ini pesan yang sangat-sangat luar biasa, ya, dari salah satu ustadz saya juga, gitu, alhamdulillah kemarin sempat berguru dengan beliau, ya, ya, yaitu untuk memperbanyak kolaborasi, ya, karena di dalam Islam, ya, membangun pengetahuan, membangun ilmu pengetahuan, itu nggak bisa dilakukan sendiri-sendiri, ya, nggak bisa dilakukan sendiri-sendiri, karena kalau sendiri ada kecenderungan untuk futur, ada kecenderungan untuk capek, gitu, aduh, banyak kerjaan yang lain, kemudian semangatnya juga menurun, gitu kan, ini nasehat yang sebenarnya lebih untuk diri saya sendiri, gitu kan, ya, karena menurun, ya, futur, jadinya macet begitu saja, atau mungkin, ya, kita mungkin sudah publish, tapi hanya berhenti di situ saja, ya, tidak ada, apa namanya, keberlanjutan dari apa yang sudah kita, apa, kerjakan, apa yang sudah kita produce, gitu kan, maka dari itu untuk menjaga semangat, kita harus bersama-sama, gitu kan, karena di dalam Quran, ya, pesan Quran juga jadi, nggak semua orang mu'min itu mereka bernafir, gitu kan, atau berjihad di jalan Allah, dalam artian berperang, tapi ada tapi seenggaknya ada kelompok yang mana mereka itu ya tafakuhufidin, gitu, taifah, ya tafakuhufidin, jadi ada sekelompok yang mereka fokus untuk bertafakuh, memperdalam agama, dan yang lain sebagainya, gitu kan, jadi ada kata yang menarik di situ, jadi nggak bisa dilakukan sendirian, tapi harus dengan kelompok, gitu kan, taifah, gitu, ya, berkolaborasi, gitu, ya, karena tadi kalau sendirian ya sudah, gitu kan, jadi semangat berjamaah di dalam beraktifitas ilmiah ini harus kita hidupkan, gitu, ya, dan, ya, tentu saja yang terakhir, kita harus berbanyak, memperbanyak muhasabah, ya, memperbanyak, apa namanya, mensucikan diri, ya, bertazkiah, gitu kan, karena once again, ya, once again, ya, ilmu yang ilmu yang bermanfaat, itu tidak bisa didapatkan, kecuali kalau hati kita itu bersih, gitu, ya, mungkin kita juga ini ya, kalau bahasanya anak ha'i berfikir secara reflektif, oke, benar, kita harus banyak-banyak merefleksi, iya, merefleksikan diri, gitu, ya, ya, baik, Baik, terima kasih Mbak Dian atas waktunya dan sudut pandangnya mengenai Islam, ya, sebagai salah satu pendekatan yang sangat mungkin dan sangat relevan untuk digunakan dalam hubungan internasional, dan kita tentunya mendorong teman-teman untuk Sobat Ngalir untuk, apa ya, coba-coba kita bereksperimen atau mungkin mencoba mulai membangun kultur untuk memakai pendekatan ini dalam keilmuan kita, gitu ya, Mbak Dian. Baik, Sobat Ngalir, kita telah selesai di penghujung acara, di Ngalir Talk Show kali ini bersama Ibu Rizky Dian Nursita, saya sebagai host Masitah Nur Rahma, undur diri, jangan lupa Sobat Ngalir untuk melakukan klik like dan subscribe di channel Youtube kami, Department of International Relations UII, kita jumpa lagi di Ngalir Talk Show episode berikutnya, saya undur diri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!